Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hamdan Ketiram Tadjeeban Mubarakatuhi Kamai hibo Rabbuna Yarda Rabbana Laka Alhamd Kami Ambayni Jaladi Wajhika Al-Karim Wa'azimu Sultan Olaikum Assalmi Wa Salim Wa Barik Wa An'im Ala Habibina Nabi Na Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mansara ala nahdihi Wasallamna bisunnatihi Ila yawmiddin Wasallama tasliman kafira Allahumma na sahla Illa ma jaaldahu sahla Wa enta taja'alul hasna Illa syaita sahla Allahumma la ilmalana Illa ma'allamtana Innaka ental alimul hakim Allahumma rzuqnal Ikhlasa fil qadil wal amal Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qadil wal amal Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qadil wal amal Innaka ta'alam ma nukfi Wa ma nu'lim Wa enta'ala kulli syai'in syahid Amba'at Ayol hadirun Jamaah sidang salat subuh yang Mudah-mudahan senantiasa Mudapatkan di bahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan izin dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini Allah mudahkan langkah Kaki kita menuju Baytin win buyutillah Serah satu di antara rumah Allah subhanahu wa ta'ala Wahuwa afdul bika'il ardi Tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah Masjid Dan pada kesempatan ini Alhamdulillah Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita dirizkikan untuk Bisa Bersua Berjumpa di sebuah Majlis min majari selain Yang kalau boleh Kita katakan ini adalah salah satu akses Paling mudah Bagi kita semuanya Untuk menggugurkan dosa-dosa kita Karena Seorang penutut ilmu Demikian juga Senantiasa dimintakan Ampunan oleh Penghuni langit dan bumi Bahkan Ikan-ikan yang ada di dalam lautan Tentu siapa yang tidak ingin Digugurkan dosa-dosanya Siapa di antara kita yang Tidak memiliki dosa Maka salah satu cara terbaik Di antara berbagai macam cara Untuk menggugurkan dosa-dosa kita Adalah dengan Hadir di majlis ilmu Dan tentunya Kita hadir di majlis ilmu itu Mari Kita senantiasa menjaga Dan meluruskan niat kita Kita hadir Semata-mata Untuk Mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala Mempersiapkan Bekal terbaik Untuk kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan di majlis Seperti inilah Kita juga berharap Mendapatkan Salah satu Akses masuk Surga Paling cepat Bahkan sekalipun Bisa jadi di antara kita Kita tidak akan pernah tahu Siapa yang akan masuk surga Terlebih dahulu Kita tidak akan pernah tahu Boleh jadi Kita masuk surga Ternyata bukan karena Amal perbuatan kita Tapi di hari kiamat nanti Ada yang disebut dengan Syafaatul mu'minin Syafaatnya orang-orang Beriman Ketika penghuni surga Sudah masuk surga Maka kemudian mereka mencari Reuni Pengen ketemu dengan Teman-teman seperjuangannya Ketika mereka sudah masuk surga Ternyata tidak didapati Teman-teman itu Kebahagiaan yang mereka Rasakan itu rasanya kurang Maka mereka mengadu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Rabbana Aina ikhwanun Alladzina kanu ma'ana Dimanakah Saudara-saudara Yang dahulu Bersama kami Ya Allah Dalam sebuah riwayat Wa yuseluna ma'ana Wa yasumuna ma'ana Wa yahujuna ma'ana Mereka adalah Saudara-saudara yang dahulu Bersama-sama kami Ya Allah Memakmurkan masjid Sama-sama kami Ketika umrah Ketika haji Dan kami bula yang dahulu Mengajak manusia Menuju rumahmu Ya Allah Maka Setelah itu Para penghuni surga tadi Mendapatkan kabar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa saudara-saudaranya Mereka Allah Masukkan ke dalam Meraka Wallahu'ala Ikhlatan iman Yang dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala Disini kita tidak akan Pertahu Siapa yang lebih dahulu Masuk surga Boleh jadi Orang yang tidak Pernah kita sangka Yang mungkin kita Merasa terkadang Lebih baik Ibadahnya Lebih semangat Ketika menghadir Majlis ilmu Kita mungkin Merasa lebih lama Ngajinya Tapi mungkin ada Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Allah bersihkan hatinya Allah luruskan niatnya Dan ternyata Dia lebih tinggi Derajatnya Sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan siapa yang tahu Siapa yang menjamin Kemudian kita Masuk surga Lebih dahulu Sementara Siapa yang tahu Dosa-dosa kita Kecuali diri kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka disinilah Ketika kita hadir Di majlis ilmu Kita sedang Memperbanyak Kawan Memperbanyak Saudara Memperbanyak Komunitas Yang nanti Kita akan Saling berjanji Untuk Memberikan syafaat Di yawmul qiyamah Bahkan inilah yang Dipesankan oleh Ibnu Jazi Rahimahullah wa ta'ala Kepada para sahabatnya Pada para ulama Kalau engkau sampai Tidak Dapati aku Nanti Di surga Maka berikan syafaat Kepadaku Subhanallah Indahnya majlis ilmu Teman-teman sekalian Para jamaah Bapak-bapak Mari Kita senantiasa Meluruskan Menjaga Memurnikan Semata-mata Ini hanya untuk Allah Sekaligus juga Kita menjaga Ukhuah Persaudaraan Memperbanyak kawan Boleh jadi Orang yang tidak Pernah kita pandang Tetangga kita Yang mungkin Masih jauh Pemahamannya Terhadap agama Ketibaan kita Tapi dia Dengan ilmu Yang dia dapatkan Orangnya Mukhlis Ikhlas Diberikan uzur Ila Allah Subhanahu wa ta'ala Atas keterbatasan Ilmunya Tapi mungkin Sesekali kita Pernah berbuat Baik kepadanya Dan dia Ingat kebaikan kita Bisa jadi Itu menjadi Salah satu Sebab kita Mendapatkan syafaat Kau mu'minin Di hari Jawa Maka Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Perkenalkan Saya Ganang Saya teman Dari Ustaz Fadil Dan Ustaz Bero Dengan kesempatan Untuk mengajakkan beliau Yang mudah-mudahan Pada Pertemuan yang pertama ini Allah jadikan Pertemuan yang penuh Dengan keberkahan Ikhlatan iman Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Seseorang itu Di dunia itu Ada tiga corak Ada orang Yang berjumpa Di dunia Dipertemukan Di dunia Tapi dia tidak akan Pernah bersama Di hari kiamat Orang Yang bertemu Berjumpa di dunia Tapi dia tidak Akan pernah bersama Di hari kiamat Yang satu Nanti di hari kiamat Nanti di hari kiamat Persaudaraan Perjumpaan Pertemanan Persahabatan Yang dijalin oleh Sesama manusia Di hari kiamat Nanti di hari kiamat Ba'aduhum li ba'din adun Sebagian mereka Dengan sebagian yang lain Itu saling Bermusuhan Illa Kecuali Al-Muttaqim Orang-orang Yang bertakwa Orang-orang Yang menjalin Persahabatannya Pertemanannya Dilandasi Atas keimanan Dan ketakwaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sungguh rugi Kalau kita punya Sahabat Punya tetangga Punya teman ngaji Tapi kita tidak pernah Ya kemudian Saling tanah Saling tawassau Bilhak Wa tawassau Bissal Al-akhillau Yawma idim Ba'duhum li ba'din adun Illal muttaqim Maka kalau orang Yang membangun Persahabatan Dan persaudaranya Atas dasar iman Mereka berjumpa Di dunia Dan insya Allah Di akhirat juga Akan dipertemukan kembali Sungguh ini Bahkan Adal yang Lebih khusus lagi Sudahlah Kemudian dipertemukan Kembali di hari Kiamat Tapi reuninya itu Nostalgianya itu Lebih khusus lagi Siapakah mereka Disebutkan Ibn Al-Qayyim Dalam hadil arwah Ila biladil afroh Itu adalah Ahli ilmu Orang-orang Ahli ilmu Para ulama itu Adalah orang yang Paling bahagia Nanti di hari Kiamat Mereka akan Berjumpa kembali Akan Akan Bernostalgia Dan ketika Mereka berjumpa Bernostalgia Dengan sesama Para ulama Mereka akan Mengingat Masa-masa Perjuangan mereka Di dunia Masa-masa Mereka Berdebat Berdiskusi Mengkaji ilmu Menetapkan Mana yang Sahih Mana yang Do'if Mengajarkan Umat Menghabiskan Waktunya Untuk berda'wah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kata Ibn Al-Qayyim Bahkan Ketika Di dunia Kesibukan Mereka Para ulama itu Lebih Mereka cintai Daripada Hanya sekedar Jima Berhubungan Suami istri Maka Bagaimana Kemudian Nanti Di hari Kiamat Ketika Sudah Allah Subhanahu wa ta'ala Kumpulkan Di surga Dan Mereka Mendapatkan Manzilah Yang khusus Tidak Didapatkan Kecuali Orang-orang Yang berilmu Maka Ini Subhanallah Luar biasa Sebuah Motivasi Bagi kita Semuanya Untuk Senantiasa Membersamai Para ulama Menambah Keilmuan Kita Meningkatkan Pemahaman Kita Semakin Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Mengenal Agamanya Mengenal Rasulnya Mengenal Sunnah-sunnahnya Dan berusaha Mengamalkan Semua Ajarannya Ada juga Orang Yang Belum Pernah Bertemu Di dunia Tapi Kemudian Di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala Pertemukan Mereka Siapakah Mereka Kalau yang Tadi sebelumnya Ada Mereka Menjalin Persahabatan Pertemanan Di dunia Tapi Belum Mendapatkan Jaminan Mereka Akan Dikumpulkan Kalau Yang Satu Beriman Yang Satu Tidak Beriman Contohnya Tadi Adalah Daraballahu Mathanan Dil Ladina Kafaru Imra'ata Nuhin Wamra'ata Lut Allah Memberikan Permisalan Tentang Orang-orang Yang Kufur Yang Tidak Beriman Kepada Allah Imra'ata Nuhin Wamra'ata Lut Isteri Nabi Lut Dan Isteri Nabi Nuh Kana Tatahta Abdaini Min Ibadina Keduanya Memang Isteri Seorang Nabi Tapi Statusnya Menjadi Seorang Istri Nabi Kalau Dia Tidak Taat Dia Berkhianat Kepada Suaminya Tidak Mau Beriman Maka Statusnya Menjadi Istri Seorang Yang Saleh Seorang Nabi Meskipun Mereka Di dunia Adalah Sepasang Suami Istri Mereka Tidak Akan Diperjumpakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dia Umil Qiyamah Tapi Kemudian Yang Ketiga Tidak Pernah Bertemu Di dunia Tapi Kemudian Di akhirat Dipertemukan Siapakah Mereka Mereka Barang Siapa Yang Taat Kepada Allah Dan Rasul Maka Orang Orang Ini Mereka Akan Dibersamakan Dengan Orang Yang Allah Berikan Mikmat Kepadanya Minan Nabi Dari Kalangan Para Nabi Wasyuhada Was Salihin Minan Nabi Siddiqin Orang Orang Yang Siddiq Wasyuhada Orang Yang Mati Syahid Was Salihin Dan Orang Orang Salih Coba Pada Allah Kita Perlu Pernah Ketemu Dengan Siapa Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad Bin Hanbal Imam Abu Hanifah Kita Belum Pernah Ketemu Dengan Para Sahabat Bader Para Sahabat Yang Mulia Tapi Janji Allah Subhanahu Wata'ala Barang Siapa Yang Taat Pada Allah Dan Rasul Maka Mereka Akan Dibersamakan Meskipun Mereka Di Dunia Belum Pernah Bertemu Tapi Kita Cinta Kita Pengen Dibersamakan Dengan Orang Orang Sel Siapalah Kita Di Antara Orang Orang Yang Salih Orang Orang Yang Mereka Ikhlas Dalam Beramal Orang Orang Yang Menghabiskan Waktunya Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Salafuna Salih Maka Dengan Kita Meningkatkan Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Urusaha Semakin Tunduk Patuh Dengan Tuntunan Tuntunan Syariat Maka Itu Adalah Salah Satu Akses Akses Paling Mudah Sehingga Mudah-mudahan Kita Allah Berikan Kesempatan Untuk Berjumpa Dibersamakan Dengan Orang-orang Yang Mendapatkan Derajat Tinggi Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekali lagi Hadirin Jemaah Sekarang Allah Subhanahu Mudah-mudahan Allah Jadikan Pertemuan Kita Yang pertama Ini Pertemuan Yang Berbarakah Dan Mudah-mudahan Kita Kita Kelak Dikumpulkan Bersama Di Tempat Yang Lebih Baik Di Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Alhamdul Alhamdulillah Baik Sebagai Kedima Pada Kesempatan Ini Kita Akan Sedikit Diskusikan Sebuah Tema Yang Berjudul Berilmu Sebelum Beramal Kewajiban Atau Kebutuhan Berilmu Sebelum Beralman Kewajiban Atau Kebutuhan Sebuah Pertanyaan Bagi Kita Sering Mendengar Para Satidah Berilmu Sebelum Beramal Kita Tahu Bahwa Syarat Diterimanya Amal Itu Harus Selain Ikhlas Adalah Apa Mutaba Iya Betul Mutaba Mengikuti Tuntunan Syariat Mengikuti Tuntunan Syariat Ini Konsekuensinya Adalah Kita harus Memiliki Ilmu Yang jadi Pertanyaan Berilmu Sebelum Beramal Apakah Sebuah Kewajiban Atau Kebutuhan Atau Dua-duanya Baik Kita Jawab Satu-satu Kalau Kewajiban Dari mana Kita Tahu Bahwa Berilmu Itu Sebuah Kewajiban Ada Dalilnya Dalilnya Apa Tolabul Ilmi Faridotun Ala Kuli Muslim Tolabul Ilmi Tolab itu Meminta Al Ilmu Tolabul Ilmi Berarti Meminta Ilmu Mencari Ilmu Faridotun Fardu Ala Kuli Muslim Kepada Setiap Muslim Ini kita bisa menjawab Bahwa Disini Berilmu Itu Sebuah Kewajiban Sebelum yang lain Kemudian Kalau kita bertanya Berilmu Itu Sebelum Beramal Apakah Juga Merupakan Sebuah Kebutuhan Sebuah Kebutuhan Juga Dari mana Kita tahu Kalau Berilmu Sebelum Beramal Itu Sebuah Kebutuhan Bagaimana Kira-kira Jawabannya Kalau Kewajiban Kita sudah tahu Dalilnya Hadis Rasulullah S.A.W. Tolabul Ilmi Faridot Kalau Berilmu Ada Sebuah Kebutuhan Kebutuhan Sebuah Hajat Yang Terus Menerus Malkat Pada Diri Kita Maka Kita Butuh Sebuah Argumentar Sebuah Alasan Kenapa Demikian Jawabannya Adalah Perkatakan Iman Ahmad Rahimullah Ta'ala An-Nasu Ilal Ilmi Ahwaju Minhum Ilal To'ami Wasyara Di An-Nar Raju La Yahtaju Ilal To'ami Wasyara Bifil Yawmi Maratan Au Marataini Wahajatuhu Ilal Ilmi Biadadi Anfasihi Artinya Pak Manusia Itu Lebih Besar Kebutuhannya Terhadap Ilmu Daripada Kebutuhannya Terhadap Makanan Dan Minuman Kata Imam Ahmad Seseorang itu Cukup Makan Minum Sekali Atau Dua kali Dalam sehari Kira-kira Kalau makan Sekali Dua kali Sehari Sudah Bisa Untuk Bertahan Hidup Cukup Bisa Bahkan Bisa Mungkin Orang Mengatakan Penelitian Orang Tidak Makan Tidak Minum Selama 40 Hari Masih Bertahan Ada Yang Seperti Itu Sedangkan Ilmu Itu Dia Butuhkan Dalam Setiap Hembusan Nafasnya Ini Yang Berkata Siapa Al-Imam Ahmad Rahimah Bahwa Seseorang Butuh Kepada Ilmu Itu Sebanyak Atau Dalam Setiap Hembusan Nafasnya Berarti Berarti Pernah Enggak Kita Berhenti Bernafas Enggak Bisa Berarti Kebutuhan Pentingnya Ilmu Itu Sama Dengan Pentingnya Kita Bernafas Karena Ilmu Itu Kan Adalah Sebuah Petunjuk Dalil Dalil Itu Kan Adalah Petunjuk Orang Kalau Tidak Punya Ilmu Tidak Punya Sandaran Tidak Punya Pedoman Jangankan Bagaimana Memikirkan Kehidupan Yang Akan Ada Setelah Kematian Bahkan Untuk Urusan Dunia Pun Dia Akan Berada Dalam Posisi Yang Bahaya Kalau Dia Tidak Tau Ilmu Misalnya Kita Ada Sebuah Makanan Makanan Ini Mengandung Racun Dari Mana Kita Tidak Mau Memakan Bahwa Ini Adalah Makanan Yang Berbahaya Setelah Kita Tau Ilmu Bahwasanya Makanan Ini Berbahaya Kenapa Kita Tidak Mau Makan Karena Tau Bahwasanya Makanan Ini Mengandung Hal Yang Berbahaya Racun Itu Sebuah Ilmu Ini Untuk Urusan Dunia Agar Bisa Menyelamatkan Orang Dari Hal Hal Yang Berbahaya Dan Dengan Ilmu Itu Mendapatkan Petujuk Untuk Mendapatkan Hal Yang Diinginkan Maka Maka Pentingnya Ilmu Itu Tidak Hanya Dia Merupakan Sebuah Kewajiban Yang Kalau Kita Kerjakan Itu Kewajiban Kita Mendapatkan Pahala Bernilai Ibadah Di sisi Allah Tapi Sekaligus Berilmu Menuntut Ilmu Itu Sebuah Kebutuhan Kebutuhan Semakin Kita Tau Semakin Punya Banyak Wawasan Semakin Luas Pengetahuan Kita Maka Seseorang Juga Akan Lebih Nyaman Dalam Hidupnya Dia Tidak Akan Mudah Depresi Futur Karena Tau Setiap Permasalahan Itu Pasti Ada Solusinya Barang Siapa Yang Bertaqwa Kewada Allah Akan Berikan Setiap Kesulitannya Jalan Jalan Keluar Oleh Karena Itu Hadir Rahmati Allah Kita Sudah Mengetahui Bahwa Menutup ilmu Berilmu Itu Adalah Sebuah Kewajiban Sekaligus Kebutuhan Kalau Namanya Kebutuhan Itu Tidak Bisa Ditunda Harus Harus Terus Menutup Ilmu Apalagi Ilmu Yang Menyelamatkan Kita Yang Menghantarkan Kita Kemana Kesulitannya Allah S.W.T Jangan Sampai Kita Lulus Ujian Di Dunia Tapi Tidak Lulus Ujian Di Akhirat Lulus Gagal Ujian Di Dunia Paling Cuman Tidak Mendapatkan Keinginan Kita Tidak Naik Kelas Misalnya Mungkin Tidak Naik Jabatan Tapi Kalau Gagal Ujian Di Akhirat Tidak Ada Kesempatan Lagi Remedy Ada Yang Dikembalikan Ke Dunia Maka Itu Menjadikan Sebuah Kebutuhan Yang Mendesak Menutup Ilmu Itu Adalah Kewajiban Sekaligus Maka Kita Harus Tahu Apa Itu Sumber Sumber Ilmu Sumber Sumber Ilmu Masadir Sumber Sumber Ilmu Itu Ada Tiga Dari Mana Kita Bisa Mengetahui Bahwa Ini Adalah Sebuah Pengetahuan Sebuah Ilmu Yang Semua Para Ulama Juga Sepakan Dan Juga Sering Dinukilkan Oleh Dalam Kitab Jadi Setidaknya Sumber Ilmu Itu Kembali Kepada Tiga Hal Yang Pertama Adalah Al-Khabar Al-Khabar Itu Khabar Khabar Itu Khabar Khabar Itu Informasi Jadi Kita Mengetahui Sebuah Ilmu Kita Jadi Tahu Ini Sebuah Pengetahuan Itu Yang Pertama Berasal Dari Khabar Yang Lebih Spesifik Disini Adalah Al-Khabar As-Sadiq Al-Khabar As-Sadiq Khabar Yang Jujur Yang Dibenarkan Tentu Maksudnya Al-Wah-Yu Al-Wah-Yu Nah Di Khabar Ini Masadir Ilm Yang Pertama Ini Membedakan Mawqif Sikap Seorang Yang Percaya Kepada Allah Dengan Orang Yang Tidak Percaya Kepada Allah Dunia Modern Hari Ini Mereka Mengingkari Sebuah Pengetahuan Yang Berasal Dari Kabar Dari Informasi Mereka Senantiasa Apa Melebih Lebihkan Menghususkan Bahwa Sesuatu Yang Bisa Dianggap Sebuah Ilmu Itu Kalau Berasal Dari Tajribah Dari Uji Coba Dilihat Dari Secara Empiris Dengan Panca Indranya Maka Mereka Menuhankan Sain Tidak Ada Yang Tidak Bisa Diketahui Kecuali Dengan Sain Tapi Ujung Pembahasan Ilmiah Yang mereka Pahami Hanya Seputar Dunia Ketika Ditanya Tentang Apa Yang Ada Di Balik Dunia Ini Kemudian Apa Yang Terjadi Setelah Kematian Mereka Tidak Akan Pernah Bisa Menjawab Dan Mereka Memang Tidak Beriman Dengan Hal Itu Betul Tidak Padahal Informasi Atau Khabar Itu Adalah Sesuatu Yang Bisa Sampai Derajat Ilmu Bapak Bahaskan Pemati Allah Antum Yakin Bahwa Antum Adalah Anaknya Orang tua Antum Dari siapa Dari Bapak Apakah Antum Melihat Ketika Antum Melahir Tidak Ada Yang Tau Antum Keturunan Dari Mbah Siapa Misal Dari Mana Dari Informasi Dari Khabar Maka Bagaimana Mereka Bisa Menolak Untuk Orang Yang Ngaku Paling Ilmuwan Paling Intelek Di Dunia Sesuatu Yang Gak Bisa Dibantah Kenapa Dia bisa Mengklaim Anaknya Fulane Kalau Keluarganya John Siapa Itu Nama Keluarga Dari Mana Dari Informasi Orang Di Sekitarnya Keturunan Bah Siapa Keturunan Terah Siapa Oh Ini Jalurnya Masih Keturunan Darah Biru Kenapa Tau-tau Kita Langsung Percaya Padahal Kita Belum Pernah Mengadakan Penelitian Melihat Sendiri Tapi Kita Langsung Membenarkan Ketika Informasi Sudah Betul Betul Mutawatir Yang Sudah Pasti Karena Gak Ada Yang Berbeda Oh Ini Antum Ini Adalah Anaknya Bapak Fulan Lahir Dari Ibu Fulan Jelas Apalagi Kalau Khabar Informasi Itu Disebut Khabar As-Sadiq Informasi Yang Benar Dibawa Oleh As-Sadiq Masduk Siapa Itu As-Sadiq Masduk Itu Siapa Nabi Muhammad S.A.W. Disebut As-Sadiq Masduk As-Sadiq Itu Orang Jujur Al-Masduk Yang Dibenarkan Kejujur Maka Itulah Yang Dinamakan Al-Wah Wahyu Ini Sumber Ilmu Yang Pertama Al-Khabar Al-Khabar As-Sadiq Atau Al-Wahyu Maka Kalau Sumber Informasi Itu Sudah Dari Wahyu Dan Benar Secara Periwayatan Sampai Kepada Kita Maka Nanti Masuknya Kerana Ilmu Hadis Ilmu Rijal Ilmu Ilal Kalau Itu Sebuah Informasi Yang Falif Kepada Kita Hadis Sahih Hasan Maka Bisa Dipastikan Informasi Itu Pasti Benar Kenapa Tidak Pernah Ada yang Terlontar Terucap Dari lisan Nabi Kecuali Semuanya Berasal Dari Wahyu Kalau kita Mengetahui Ini Maka Segal Informasi Yang berkaitan Dengan Masa Depan Hal-hal Yang Ghaib Jemaah Sekalian Bapak-bapak Percaya Surga Dan Neraka Itu Ada Pernah Lihat Tapi Bagaimana Bapak Bisa Percaya Karena Informasi Yang Benar Dari Mana Dari Wahyu Itulah Iman Itulah Iman Kita Percaya Tentang Surga Dan Raka Saat Ini Sudah Ada Bahwa Ada Kehidupan Setelah Kematian Bahwa Akan Ada Fitnatul Qaber Ada Fitnah Kubur Ada Azab Kubur Ada Kenikmatan Kubur Dari Mana Kita Tahu Bisa Enggak Sengen Membuktikan Hal Ini Maka Mereka Mengingkari Karena Mereka Hanya Membatasi Informasi Sesuatu Yang dikatakan Ilmu Itu Hanya Sekedar Dari Indrawi Saja Panca Indrawi Saja Ini Yang Membedakan Posisi Cara Pandang Worldview Antara Seorang Muslim Dengan Non Muslim Ada Kehidupan Setelah Kematian Ada Surga Ada Neraka Ada Balasan Ada Perjumpaan Dengan Sang Khalid Kita Juga Mengetahui Informasi Tentang Kisah Umat Umat Terdahulu Para Nabi Dan Kaum Kaum Yang Dibinasakan Dari Dari Mana Kita Tahu Dari Wahyib Dari Khabar Sadik Maka Ini Juga Bisa Menjadi Sebuah Standar Sesuatu Itu Dikatakan Ilmiah Kata Sheikh Al-Ilmu Sesuatu Dikatakan Ilmu Kata beliau Kemungkinan Pertama Adalah Maqamah Aleyhid Dalil Setiap Yang Berdiri Di atas Sebuah Petunjuk Yang benar Ad-Dalil Ma'rifah Sesuatu Yang Betul Dalil Ada Sumbernya Ada Buktinya Itu Baru Bisa Dikatakan Ilmu Dalam Istilah yang Lain Beliau Mengistilahkan Al-Ilmu Itu Kalau Memenuhi Salah Satu Dari Dua Hal Ini Yang Pertama Adalah Naklun Musod Apa itu Naklun Musod Dalil Nakl itu Nama lain Dari Khabar Musod Dak Jadi tadi itu Musod Dak itu Kabar yang Dibenarkan Maksudnya Ini adalah Wahyu Teks Wahyu Maka Orang-orang Berbicara Menukil Dari Teks Wahyu Maka Itu Bisa Dikatakan Ilmiah Kenapa Karena Dikatakan Sudah Kalau Yang Informasi Itu Dari Allah Dari Rasul Wadai Allah Jelas Mutawatir Al-Quran Dari Rasul Ketika Kita Bisa Meyakini Validitasnya Jelas Sahih Maka Kita Bisa Katakan Sesuatu Yang Ilmiah Yang Kedua Kemudian Yang Kedua Dikatakan Sesuatu Itu Ilmiah Ilmu Adalah Bahsun Muhakkuk Ini Untuk Mengukur Kita Harus Punya Neraca Pertimbangan Untuk Mengukur Kapan Sesuatu Itu Bisa Dikatakan Ilmiah Kapan Ini Tidak Ilmiah Jadi Melatih Critical Thinking Kritis Terhadap Sebuah Informasi Yang Kedua Adalah Bahsun Muhakkuk Apa Itu Bahsun Bahs Research Bahs Itu Adalah Penelitian Jadi Atau Hasil Penelitian Muhakkuk Jadi Kata Tahkik Tahkik Muhakkuk Muhakkuk Itu Artinya Sudah Teruji Penelitian Yang Sudah Melewati Proses Pengujian Terhadap Penelitian Itu Disini Ibnu Tsemiah Rahimah Ta'ala Juga Mengakui Bahwa Sesuatu Itu Bisa Dikatakan Ilmiah Kalau Penelitian Itu Tentu Dilakukan Oleh Orang Yang Memiliki Kapabilitas Dalam Bidang Tersebut Dan Sudah Benar-benar Diujikan Dalam Bidang Apapun Maka Kita Juga Akan Punya Standar Ketika Ada Informasi Siapa Yang Berbicara Misalnya Tentang Urusan Dunia Dalam Urusan Kesehatan Misalnya Kita Melihat Apakah Orang Ini Adalah Orang Yang Punya Otoritas Dalam Berbicara Punya Spesialis Mengetahui Ilmu Yang Sedang Dia Bicarakan Atau Tidak Membahas Membaca Laporan Tentang Penelitian Ilmiah Atau Bukan Jadi Ketika Sudah Diserahkan Kepada Ahlinya Penelitian Yang Sudah Teruji Maka Itu Menurut Ibnu Temnya Bisa Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Ilmiah Jelas Alhamdulillah Nah Itu Sesuatu Yang Bisa Dikatakan Tem Ini Sumber Ilmu Yang Pertama Adalah Al Khabar Yang Kedua Sumber Ilmu Itu Adalah Al Aklu Al Aklu Apa Itu Akal Rasi Rasio Rasio Itu Ada Sebuah Sumber Ilmu Jangan Sampai Kita Menafikan Akal Itu Sumber Ilmu Betul Tidak Sesederhananya Apa Contohnya Bahwa Adik Itu Lahirnya Belakangan Daripada Kakak Ada 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 Yang Lahirnya Duluan Secara Akal Sederhananya Sedikit Bahwa Sedikit Itu Sebagian Itu Lebih Sedikit Daripada Yang Banyak Bahkan Akal Ini Memiliki Porsi Yang Penting Dalam Agama Islam Akal Makanya Khitab Dalam Al-Quran Itu Banyak Sekali Menyeru Untuk Ber Fikir Bahkan Ada Testimoni Testimoni Yang Harus Kita Ingat Orang Yang Tidak Menggunakan Akalnya Sesuai Dengan Porsinya Ada Orang Orang Yang Sudah Melakukan Testimoni Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Yang Bisa Baca Baca Ayat Surah Tabarak Surah Amun Pernah Dengar Ya Insyaallah Wa Kalu Lau Kunna Nasma'u Au Na'kilu Ma Kunna Fi Ashabis Sayyir Ini Kami Kami Berada Di Neraka Sayyir Neraka Yang Sangat Panas Jadi Ayat ini Allah Subhanahu Wa Tana Ingin Mengabarkan Kebara Kita Bahwa Orang Yang Tidak Menggunakan Akalnya Akalnya Adalah Sesuatu Yang Membedakan Kita Dengan Hayawan Dengan Hewan Maka Akal Yang Saya Tidak Akan Pernah Bertentangan Dengan Dalil Terkadang Kita Tahu Dalilnya Seperti Ini Tapi Secara Akal Kok Belum Nyambung Itu Bukan Karena Dalilnya Yang Salah Tapi Keterbatasan Ilmu Kita Karena Banyak Sekarang Ini Yang Kita Mudah-mudah Allah Jaga Keluarga Kita Pemikiran Yang Mengajak Orang Untuk Tidak Percaya Lagi Dengan Tuhan Ateisme Dan Itu Diajarkan Jadi Mata Kuliah Di Sela Mata Kuliah Yang Ada Di Kampus Kampus Karena Membawa Kepada Sains Kemudian Memustahilkan Sesuatu Menurut Akal Mereka Padahal Sebaliknya Justru Kita Bisa Beriman Seseorang Itu Bisa Menemukan Semakin Yakin Keimanannya Ketika Dia Menudaya Gunakan Akalnya Dengan 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 Fitrah Saya Berikan Contoh Dahulu Pernah Dengar Cerita Ibu Abu Hanifah Berdebat Dengan Orang-orang Ateis Pada Samanya Pernah Berdebat Dengan Orang-orang Ateis Pada Samanya Sudah Dari Sejak Saman Dahulu Sudah Ada Orang-orang Yang Tidak Percaya Tuhan Yang Percaya Allah Maka Kemudian Ternyata Beliau Terlambat Untuk Datang Di Sebuah Forum Yang Mereka Sepakati Dengan Orang-orang Ateis Nanti Akan Adu Argumen Disini Maka Ketika beliau datang Ditanya Sama Orang-orang Ateis Kenapa Terlambat Oh iya Saya sudah Menunggu Datangnya Kapal Tapi Tidak Datang Akhirnya Saya dapat Solusi Tau Tau Ada Apa Namanya Pohon Pohon Tau Tau Terbelah Kemudian Terpisah Pisah Dan Jadilah Kapal Kemudian Saya Akhirnya Bisa Naik Kapal Kemudian Nyeberang Lautan Itu Dan Sampailah Disini Sekarang Saya Sudah Sudah Hadir Gak Mungkin Cata Orang-orang Ateis Gak Mungkin Bisa Seperti Itu Gak Mungkin Ada Pohon Tau-tau Bisa Tumbang Sendiri Terbelah Sendiri Terpotong Sendiri Menjadi Kapal Kemudian Kapalnya Jalan Sendiri Kecuali Pasti Ada Yang Membuat Kapalnya Pasti Ada Yang Mengendalikan Kapalnya Maka Langsung Dibantah Kalau Ente Saja Tidak Percaya Ada Kapal Bisa Jalan Sendiri Nyebrang Dari Pulau Satu Ke Pulau Yang Lain Menaikkan Barang Barang Sendiri Kemudian Bisa Jadi Kapal Dengan Sendirinya Lalu Bagaimana Dengan Alam Semesta Yang Begitu Indah Dan Megah Ini Yang Sederhana Saja Ente Memustahilkan Pasti Ada Aktor Di Belakang Itu Sang Khalid Yang Menciptakan Yang Membuat Kapal Itu Bagaimana Kalian Tidak Percaya Dengan Pencipta Alam Semesta Ini Bagaimana Kemudian Bumi Bintang Tidak Saling Bertabrak Tabrakan Bagaimana Kemudian Air Tidak Ngambang Ke Atas Tapi Sesuai Pada Gravitas Ini Sesuatu Yang Sangat Sederhana Bagaimana Dengan Alam Semesta Yang Begitu Indah Ini Bagaimana Penciptakan Manusia Bagaimana Penciptaan Hewan Kenapa Kita Diberikan Dua Tangan Dua Kaki Dua Pendengaran Dan Semua Keindahan Keindahan Dunia Maka Tidak Lain Pasti Di Balik Itu Ada Yang Mendesign Siapa Allah Subhanahu Wata'ala Sahal Maka Gak Jadi Debat Hibar Kenapa Saat Itu Juga Argumentasi Mereka Sudah Sudah Batal Itu Dengan Seorang Badui Pun Juga Mengetahui Orang Yang Luar Biasa Pada Saat Itu Dengan Akal Sehat Al-Ba'aratutadulu Al-Ba'ir Kalau Kita Melihat Suatu Tempat Ada Kita Lihat Tai Sapi Kita Pasti Dengan Akal Kita Memastikan Disitu Tadi Ada Sapi Al-Ba'aratutadulu Al-Ba'ir Melihat Kotoran Kambing Dengan Akal Kita Meyakinkan Bahwa Disitu Pasti Ada Kambing Wal-Atharu Yadulu Alal Masyir Jejak Tapakan Kaki Itu Menunjukkan Bahwa Ada Orang Yang Lewat Disitu Itu Ada Informasi Yang Kita Dapatkan Dari Akal Misalnya Kita Melihat Ada Asap Wal-Atharu Membumbung Dari Sebuah Bangunan Kita Bisa Memastikan Bahwa Disitu Pasti Ada Api Ada Kebakaran Jelas Sampai Disini Informasi Yang Dua Berasal Dari Akal Sesuatu Yang Bisa Dicerna Rasio Itu Juga Salah Satu Sumber Ilmu Dan Akal Menempati Porsi Yang Sangat Penting Baik Itu Untuk Urusan Dunia Maupun Urusan Akhirat Tadi Orang Orang Ateis Kalau Mereka Dikasih Tahu Dengan Dalil Dalil Boroboro Mereka Belum Percaya Dengan Keberadaan Tuhan Jadi Berbicara Dengan Mereka Itu Bukan Lagi Kalau Rasul Seperti Ini Bukan Kalau Orang Yang Sudah Sama Beriman Tinggal Diyakinkan Bahasanya Mereka Orang Sama Sama Percaya Dengan Hari Kiamat Tinggal Dikuatkan Dengan Informasi Yang Lain Tapi Orang Orang Seperti Ini Membutuhkan Ilmu Yang Lebih Bagaimana Ketika Orang Menggunakan Akau Sehat Sesuai Dengan Fitrah Tidak Akan Bertentangan Dengan Dengan Dalil Informasi Yang Ketiga Sumber Informasi Yang Ketiga Adalah Al Hissu Apa Itu Al Hissu Al Hissu Itu Apa Ahwas Jama'ah Panca Indra Disini Kita Juga Percaya Bahwa Diantara Sumber Informasi Panca Indra Perasa Penciuman Penglihatan Apakah Kita Sepakat Bahwa Garam Itu Asin Sepakat Nggak Ada Yang Nggak Sepakat Bahwa Garam Itu Asin Mungkin Ada Yang Berbeda Saya Garam Itu Manis Ini Kayaknya Perlu Gimana Kita Sepakat Bahwa Gula Itu Manis Dari Dari Mana Kita Tau Dari Indra Indra Perasa Kita Kita Bisa Membedakan Mana Yang Cantik Mana Yang Agak Cantik Cantiknya Kalau kata Satbiranda Itu Ada yang Cantiknya Itu Ijema Ada yang Cantiknya Itu Iktilaf Kalau Iktilaf Maka Dirojikan Sendiri Bisa Bisa Membedakan Bangunan Yang Bagus Mana Yang Gak Bagus Dari Indra Penglihatan Kita Maka Ini Al-Hiz Atau Al-Ahwas Ini Adalah Salah Satu Sumber Informasi Atau Sumber Ilmu Pengetahuan Dan Disini Kita Juga Sepakat Maka Penelitian Penelitian Itu Semuanya Berasal Dari Mendaya Gunakan Sesuatu Yang Bisa Di Indra Maka Ada Tajribah Ada Penelitian Dan Untuk Hal-hal Seperti Ini Kita Percaya Karena Penelitian Penelitian Yang Diakon Oleh Orang Yang Kompeten Yang Punya Otoritas Di Bidangnya Maka Kalau Kita Mau Memahami Mentadaburi Firman Allah Fas Alu Ahla Dikri Inkuntum La Ta'naun Itu Artinya Menyerahkan Ya Sebuah Informasi Sumber Kepercayaan Informasi Itu Kepada Orang Yang Memang Punya Otoritas Di Bidang Itu Jamaah Sekalian Percaya Kalau Virus Corona Itu Ada Percaya Saya Dengar Berbeda Beda Percaya Tidak Corona Itu Ada Tidak Gimana Kita Diskusi Percaya Kenapa Percaya Terkenal Yakin Kalau Itu Yang Mengenai Corona Disini Kita Tidak Akan Bisa Memastikan Kecuali Kita Merujuk Kepada Orang Yang Punya Otoritas Di bidang Itu Berbicara Tentang Corona Siapa Mereka Ahli Kesehatan Yang khusus Tidak Semua Ahli Kesehatan Betul Karena Tidak Semuanya Mendalami Menguasai Disiplin Ilmu Yang khusus Ini Yang Ternyata Kalau Dimasukkan Kedalam LED Menurut Informasi Yang Jurnal Jurnal Ilmiah Memang Sesuatu Yang Bisa Dilihat Di indera Meskipun Itu Dengan Mikroskop Tapi Sesuatu Yang Bisa Dibuktikan Keberadaannya Betul Jadi Indrawi Itu Bisa Dirasakan Baik Itu Dilihat Dicium Baunya Kemudian Didengar Dirasakan Keberadaannya Sesuatu Yang Bisa Di indera Angin Itu Ada Bisa Kita Lihat Tapi Bisa Kita Rasakan Itu Bisa Di indera Maka Al-his Atau Ahwas Panca Indera Ini Inilah Yang Digunakan Orang-orang Sain Sesuatu Yang Bisa Di indera Itu Sesuatu Yang Bisa Dibuktikan Secara Empirik Maka Kalau Seorang Muslim Itu Lengkap Pendekatannya Untuk Melihat Sebuah Perkara Itu Dari Tiga Hal Ini Dilihat Dari Informasi Dari Tajribah Dari Riset Dari Ilmu Pengetahuan Sain Bisa Dibuktikan Kita Pakai Secara Akal Rasional Bisa Yang Ketiga Dikombinasikan Dengan Wahyu Contohnya Seperti Yang Masih Dekat Aja Masih Angat Angat Tentang Virus Corona Tentang Virus Corona Jadi Itulah Tadi Sumber Ilmu Menurut Para Ulama Apa Lagi Pertama Khabar Akal Al-Hiz Panca Panca Indera Ketika Anda Seorang Dokter Seorang Dokter Sekaligus Seorang Muslim Ditanya Bagaimana Cara Mencegah Biar Tidak Terkena Corona Atau Mengantisipasi Virus Corona Kalau Anda Menjawab Bapak Harus Menjaga Protokol Kesehatan Kemudian Makan Makanan Sehat Yang Bergisi Kemudian Berjemur Maka Itu Yang Cukup Bapak Biar Tidak Terkena Virus Corona Jadi Menjaga Protokol Kesehatan Pakai Masker Berjemur Istirahat Cukup Maka Saat Itu Anda Menjadi Orang Sekuler Kalau Anda Dokter Kemudian Hanya Menyarankan Itu Saja Bahwa Tadi Saran Saran Itu Sudah Bisa Menyembuhkan Bisa Menghindarkan Dari Corona Anda Masih Sekuler Kenapa 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 Karena Hanya Melihat Dari Sisi Indrawi Saja Padahal Corona Ini Adalah Musibah Betul Wabah Siapa Yang Menjadikan Dia Ada Di Bumi Ini Siapa Allah Subhanahu Wata'ala Betulkah Kalau Kita Hanya Sekedar Menjaga Protokol Kesehatan Kemudian Tidak Percaya Bahwa Corona Itu Datang Dari Allah Kemudian Allah Angkat Virus Corona Allah Kabulkan Doa Tidak Dokter Yang Muslim Yang Bukan Sekuler Itu Betul Tadi Disampaikan Secara Medis Seperti Tapi Kita Juga Mengingatkan Pak Bapak Tahu Bahwa Corona Ini Adalah Musibah Musibah Yang Datang Dari Allah Dan Allah Berfirman Tidak Ada Musibah Yang Jatuh Yang Menimpa Bumi Ini Kecuali Allah Memang Menghendaki Jadi Yang Bisa Mengangkat Wabah Ini Maka Bapak Juga Harus Banyak Istighfar Banyak Taubat Tambah Rajin Sonat Itu Tugaru Musum Kalau Yang Pertama Tadi Cuman Menjadikan Standar Ilmunya Itu Bimbingannya Hanya Kepada Scientist Saja Sesuatu Yang Tajribah Saja Empirik Saja Tapi Tidak Menggunakan Pendekatan Wahyu Kita Melihat Setiap Ada Fenomena Itu Apa Petunjuk Dari Al-Quran Apa Petunjuk Dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam Seorang Dokter Yang Muslim Dia Menyarankan Untuk Menjaga Untuk Banyak-banyak Pertawabat Kepada Allah Minta Agar Wabah Ini Di Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Setiap Apapun Yang Di dunia Ini Pasti Ada Solusinya Dalam Al-Quran Dan Sunnah Sunnah Sallallahu Sallallahu Maka Senantiasa Kita Melihat Sebuah Perkara Itu Dari Tiga Pendekatan Ini Dari Apa Sekali Lagi Al-Wahyu Jangan Lupa Ini Membedakan Kita Dengan Orang Orang Sekular Wahyu Mereka Sudah Pokoknya Kalau Udah Makan Udah Peres Corona Tidak Bisa Saja Kemudian Allah Berikan Yang Lain Lain Tapi Dengan Itu Allah Sudah Mengabarkan Kepada Kita Bahwa Hampir Hampir Sebuah Kaum Itu Dibinasakan Tapi Ternyata Masih Ada Wahum Mustafirun Ada Orang Yang Beristighfar Ada Orang Yang Bertobat Gak Jadi Ditimpakan Musibah Inilah Bedanya Antara Muslim Dengan Sekuler Jadi Ilmunya Apa Sumbernya Al-Wahyu Akal Dan His Pancaindera Ini Orang Yang Mungsif Seperti Ini Maka Misalnya Kita Melihat Bagaimana Para Ulama Orang Yang Mengajur Apakah Sesuatu Itu Halal Atau Harum Misalnya Vaksin Itu Domainnya Siapa Benar Ini Di MUI Itu Ada Ulamanya Ada Orang Yang Dianggap Ahli Ilmunya Ada Ahli Dalam Bidang Kesehatan Dan Segala Macem Jelas Di sini Ketika Memastikan Bahwa Korona Itu Ada Apakah Para Ulama Mereka Meneliti Sendiri Tidak Karena Itu Bukan Domainnya Diserahkan Kepada Siapa Ahlinya Siapa Para Ahli Medis Kemudian Memastikan Oh ini Mengandung Zed Yang Haram Atau Tidak Apakah Para Ulama Bisa Meneliti Sendiri Tidak Para Para Ulama Itu Hanya Fungsi Mereka Domainnya Ketika Sudah Dipastikan Ini Mengandung Zed Yang Haram Ini Berbahaya Kata Medis Baru Secara Hukum Boleh Dikonsumsi Atau Tidak Halal Atau Tidak Itu Baru Domainnya Para Ulama Sekarang Ini Karena Kadang Itu Wallahualam Kadang Keterbatasan Ilmu Atau Bagaimana Kadang Campur Campur Aduk Orang Yang Bukan Pada Kompetensinya Dia Berbicara Bukan Pada Bidangnya Ada Mungkin Dokter Yang Berbicara Offset Berbicara Masalah Agama Yang Memang Dia Tidak Terlalu Menguasai Setengah Setengah Pahal Atau Kebalikannya Yang Dia Anggap Ustadz Kiai Tapi Berbicara Lebih Padahal Bukan Pada Bidangnya Maka Kita Harus Mengukur Kemampuan Kita Maka Kita Harus Disini Semakin Tumbuh Critical Thinking Cara Kritis Untuk Menilai Sebuah Informasi Sehingga Kita Yakin Itu Ada Informasi Yang Benar Setelah Itu Kita Melihat Apa Yang Sebenarnya Terjadi Yang Kedua Bagaimana Sikap Kita Apa Yang Harus Kita Kerjakan Demikian Jelas Ya Sampai Jam Berapa Sampai Suruh Berapa Lama Lagi Ini Baru Poin Yang Kedua Tapi Gak Apa Ini Sambil Diskusi Ya Jadi Ini Sumber Ilmu Jadi Sudah Setelah Ini Tidak Ada Keragu-raguan Lagi Jadi Setiap Ada Informasi Apapun Nah Ingat Standarnya Adalah Wahyu Akal Dan Pancaindra Ini Penelitian Ilmiah Karena Itu Nanti Mereka Sudah Ada Penelitian Juga Dalam Ilmu Kedokteran Yang Pertanian Mereka Juga Punya Standar Sendiri Kehutanan Mereka Punya Standar Sendiri Tentang Gizi Mereka Punya Standar Sendiri Kalau Yang Sudah Berbicara Orang Yang Punya Otoritas Dan Sudah Secara Ilmiah Dibuktikan Artinya Penelitian Itu Sudah Mungkin Gabangnya Sudah Dipublish Jadi Sudah Di Uji Orang-orang Yang Memang Punya Kompetensi Di Widang Itu Maka Kita Sebatas Informasi Itu Kita Bisa Percaya Ya Itulah Ilmu Untuk Paham Dengan Satu Perkara Itu Maka Kita Kemudian Tidak Bingung Lagi Nanti Ada Ini Corona Ada Yang Bilang Ya Ada Bingung Merujuknya Ke Siapa Pokoknya Nyamannya Gitu Tapi Tidak Tau Sandadanya Ini Bener Enggak Kalau Dengar Dari Sini Mungkin Kita Bisa Memberikan Usur Oh Ini Mungkin Ada Mungkin Di Antara Ustadz Kita Misalnya Ya Kita Berikan Usur Karena Beliau Bukan Orang Yang Kompetensi Di Bidang Itu Tapi Tidak Kemudian Menjadikan Kita Tidak Hormat Kepada Orang Berbeda Dengan Kita Tidak Tapi Kita Harus Mengembalikan Tadi Itu Segala Sesuatu Kepada Ahlinya Yang Fas Ahli Ilmu Juga Agar Tidak Berbicara Di Bidang Yang Bukan Kompetensinya Masih Berapa Lama Lagi Berapa Saya Khawatir Nanti Yang Ada Keperluan Pengen Kemana Nanti Kepanjangan Kalau Tidak Masih Lanjut Lanjut Lagi Masa Dari Ilmu Tadi Berilmu Itu Apa Tadi Sebuah Kewajiban Sekaligus Kebutuhan Sumber Ilmu Sudah Ada Tiga Yang Berikutnya Adalah Pembagian Ilmu Ini Penting Orang Kalau Tidak Tahu Mana Yang Harus Didahulukan Ribut Terus Di mana Mana Coba Ribut Menghabiskan Tenaga Menghabiskan Waktu Kadang-kadang Ada Hal-hal Yang Lebih Penting Untuk Kita Perhatikan Ketimbang Menghabis Habiskan Waktu Kenapa Karena Berdepat Pada Hal-hal Yang Pembagian Ilmu Itu Penting Di antara Yang Pembagian Itu Dilihat Dari Sejauh Mana Tingkat Kewajiban Maka Ilmu Itu Bisa Kita Bagi Sesuai Dengan Tingkat Kewajiban Menjadi Ilmu Yang Fardu Ain Ada Ilmu Yang Fardu Kifayah Fardu Ain Fardu Kifayah Fardu Itu Wajib Ain Itu Terkait Dengan Personal Individunya Berarti Kewajiban Yang Dibebankan Kepada Setiap Individu Tidak Bisa Diwakilkan Ini Namanya Fardu Ain Jelas Sampai Disini Kalau Fardu Kifayah Itu Fardu Kewajiban Kifayah Itu Kalau Sudah Ada Mengerjakan Cukup Dengan Kadar Cukup Kifayah Itu Cukup Maka Gugur Kewajiban Bagi Yang 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 Dipahami Dulu Jelas Baru Kira-kira Apa Yang Masuk Kategori Ilmu Yang Fardu Ain Mana Yang Fardu Kifayah Ini Panjang Kalau Mengupas Ini Satu Tema Sendiri Sebenarnya Tapi Sedikit Kita Singgung Mudah-mudahan Disempurnakan Oleh Para Satirah Yang Lain Dalam Sebuah Baid Sebuah Nazam Dikatakan Ini Membagi Fardu Ain Dengan Fardu Kifayah Berapa Kata Tadi Kau Disarah Itu Berapa Lama Banyak Jadi Intinya Gini Ada Ilmu Yang Fardu Ain Ada Yang Fardu Kifayah Yang Fardu Ain Itu Yang Kewajibannya Terkait Dengan Setiap Individu Apa Kira-kira Itu Sesuatu Yang Tidak Boleh Tidak Diketahui Oleh Orang Muslim Nah Ini Apa Itu Tentang Rukun Islam Rukun Iman Ini Tidak Bisa Ditawar Rukun Iman Rukun Islam Kemudian Apalagi Halal Halal Dan Haram Ini Fardu Ain Yang Harus Mengetahui Kenapa Nanti Kalau Dia Tidak Tahu Berbahaya Ini Rukun Itu Sesuatu Yang Dibangun Di Atasnya Jadi Dikatakan Kalau Sudah Benar-benar Muslim Kalau Sudah Benar-benar Menjalankan Lima Rukun Ini Dikatakan Iman Sudah Benar Kalau Sudah Mengimani Yang Berapa Rukun Iman Enam Ini Banyak Itu Maka Menjadi Tema Kajian Sesuatu Yang Harus Diilmui Semuanya Kalau Rukun Iman Tadi Misalnya Iman Kepada Allah Nanti Cabangnya Detil-detil Di bawahnya Itu apa Tauhid Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Tauhid Ibadah Tauhid Asma Wasifat Semuanya Itu Jadi Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Tauhid Asma Wasifat Itu Baru cabang Sudah Belum Itu Baru Iman Kepada Allah Jadi Di bawahnya Itu Ada Tauhid Iman Kepada Malaikat Kepada Kitab Kitab Kepada Rasul Kepada Hari Akhir Kepada 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 Nah Panjang Sekali Jadi Kurikulum Bisa Satu Tahun Baru Rukun Iman Sudah Berapa Lama Tahun Tahun Sudah Tapi Rasanya Sudah Bukan Orang Awam Lagi Baru Rukun Iman Baru Rukun Islam Rukun Islam Ada Sahadat Sholat Sholat Sudah Hatam Fikih Sholat Puasa Sudah Hatam Fikih Puasa Zakat Gimana Kalau Kita Belum Katanya Mau Itibat Mutabah Ikut Nabi Belum Hatam Gimana Kita Bisa Menjalankan Sesuai Dengan Sunnah Ini Kritik Buat Semangat Untuk Belajar Ini Berapa Tentang Rukun Iman Dan Rukun Islam Masih Apa Lagi Halal Dan Haram Pakaian Makanan Mu'amalan Dan Segala Macam Banyak Ternyata Ya Allah Sudahlah Biar Jadi Orang Jahil Nanti Diberikan Uzur Jadi Orang Berilmu Orang Jahil Beda Kelasnya Nanti Kalau surga Ada tingkatannya Beda Antara orang Jahil Dengan orang Berilmu Makanya Jadi Semangat Minta Nanti Para asyatira Saya belum Dapat Ilmu Kejar Terus Ilmunya Berarti Harus Ada Alokasi Waktu Setiap Hari Itu Untuk Menambah Ilmu Kenapa Karena Selain Kewajiban Ada Sebuah Kebutuhan Yang Tidak Kalah Pentingnya Lagi Adalah Yang Melupakan Fardu'ain Adalah Wa'ilmu Da'il Kulubi Mufsidi Kal'ujbi Wal'kibri Wada'il Hasadi Wa'mas Wahada Minal Hakami Fardu Kifayatin Al-anam Ini sudah Dapat Kode Mau Dapat Ilmu Atau Baik Singkat Saja Yang Tidak Kalah Penting Adalah Ilmu Tentang Penyakit Hati Ilmu Tentang Penyakit Hati Kal'ujbi Wal'kibri Wada'il Hasadi Disebutkan Contohnya Saja Tapi Secara Umum Tazkiyatu Nufus Tazkiyatu Nufus Itu Istilah yang Familiar Buat Kita Kalau Saudara-saudara Kita Yang Lain Menggunakan Istilah Tasowuf Tasowuf Itu Kalau Dimaknai Dengan Makna Yang Benar Dulu Asalnya Itu Adalah Makna Yang Bagus Artinya Sama Tazkiyatu Nufus Tapi Kemudian Ditambah Satu Dan Itu Nanti Biar Kita Nggak Kaget Istilah Itu Sebenarnya Maknanya Sama Penyucian Hati Kalau Ujbi Ujub Wal Kibri Sombong Wada Il Hasad Hasad Tiga hal Ini Bisa Menghapuskan Amal Perbuatan Kita Ruki Banyak Amalnya Banyak Ibadahnya Hasad Suka Hasad Sombong Ujub Ya Udah Habis Makanya Sifatnya Fardu Aim Tidak Perlu Kajian khusus Tentang Tazkiyatun Nufus Penyucian Hati Kita Merasa Sudah Alhamdulillah Ilmunya Banyak Ibadahnya Tapi Itu Orang Males Banget Masjid Diajak Males Orang Ini Orang Pakaiannya Masih Gitu Ngomongin Orang Terus Habis Pahalanya Iya Betul Sudah Pake Mungkin Di atas Mata Kaki Sudah Menihara Jenggot Sudah Kaya Mulain Habis Bagi Bagi Nanti Siapa Yang Memiliki Kezaliman Maka Hendak Selesaikan Di dunia Kalau Tidak Nanti Kalau Dia Tidak Punya Kebaikan Maka Dosa Dari Orang Yang Dia Ghibai Dia Zalim Itu Ditipakan Kepada Orang Rugi Antum Mengumpulkan Segunung Itu Amalnya Antum Berikan Kepada Kalau Antum Dicela Digibai Malah Beruntung Transfer Mahala Gratis Maka Tidak Usah Terlalu Kita Sibuk Dengan Orang Orang Sibuk Fokus Karena Mungkin Ada Sebukan Kapan Lagi Mungkin Saya Kira Cukup Kalau Cukup Kita Tutup Majlis Kita Dengan Doa Kepada 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh